Cara cepat memperbaiki hand lip bocor Pertama, pompa hand lip sampai as naik ke atas Langkah kedua, ganjal bodi hand lip sehingga roda hand lip bagian belakang bisa berputar Langkah ketiga, buka baut pengunci as yang menghubungkan bodi hand lip ke hidrolik Langkah keempat, congkel bagian atas as hidrolik sehingga as turun dan lepas dari bagian bodi hand lip Langkah selanjutnya, miringkan posisi handle hand lip untuk mempermudah pelepasan as Sebelum as hidrolik dilepas, buka terlebih dahulu tutup tangki oli Agar proses pelepasan as tidak berat Selanjutnya, lepaskan as dari blok hidrolik dan cek kondisi as, pastikan tidak ada yang lecet Langkah selanjutnya, lepaskan oil seal yang rusak Proses pelepasan oil seal yang rusak bisa dengan cara dicongkel pakai obeng min Langkah selanjutnya, lepaskan juga o-ring bagian dalam Oil seal dan o-ring ini, bila rusak bisa menyebabkan kebocoran pada oli hidrolik hand lip Maka untuk memperbaikinya, ganti oil seal dan o-ring ini dengan yang baru Terlebih dahulu, pasang o-ring bagian dalam Lalu selanjutnya, pasang oil seal Pemasangan oil seal tidak boleh terbalik Ini bagian atas oil seal yang benar Setelah selesai penggantian oil seal dan o-ring, selanjutnya masukkan kembali as hidrolik Pasang kembali tutup tangki oli dan jangan lupa pasang kembali bola beri Penghungung as dengan body hand lip Lalu masukkan kembali as ke body hand lip Lalu pasang kembali baut pengunci as Selesai Semoga tutorial ini bisa bermanfaat untuk anda yang menonton video ini Jangan lupa like dan subscribe channel ini Terima kasih Terima kasih